Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Gorontalo terus menyosialisasikan kepada partai politik terkait penggunaan alat peraga seperti Spanduk dan Baliho. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli mengungkapkan, saat ini belum ada aturan resmi yang mengatur terkait alat peraga. Mengingat belum termasuk masa kampanye dan tahapan daftar calon tetap DCT belum ditetapkan. Namun, pihak Bawaslu tetap memberikan imbauan dan sosialisasi kepada partai politik terkait penggunaan alat peraga berupa Spanduk dan Baliho yang didalamnya terdapat visi dan misi Bacalik dan Parpol. Dalam sosialisasi ini juga, pihak Bawaslu memberitahukan tentang nomor urut Parpol jika ke depan berpotensi mengalami perubahan. Ini kan sudah berulang-ulang yang saya sampaikan bahwa partai politik bisa melakukan sosialisasi. Yang pertama, menggunakan bendera. Kemudian, kalaupun dia Baliho, Baliho dalamnya ada visi-misi dari partai politik. Sehingga orang tahu, oh visi-misi dari partai politik ini apa. Kemudian sosialisasi yang boleh dilakukan, sosialisasi mengumpul orang, tapi dia internal dari partai politik itu sendiri. Misalnya anggotanya, anggota dari partai politik. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Kalaupun mereka bisa hadir di dalamnya, tapi masih sosialisasi kan itu. Hal-hal yang tadi, kayak misalnya nomor urut partai politik. Kan bisa saja ada yang berubah nomor urut partai politiknya, yang dari tahun 2019 ke sekarang. Atau misalnya ada partai politik yang baru. Iya kan? Itu yang pertama. Kemudian dia nomor urut, lambang. Karena ada juga yang berubah, mungkin lambangnya berubah. Dia harus sosialisasi kan. Kemudian, visi dan misinya. Harus sampai ke anggota. Visi-misi kita ke depan apa. Nah, itu yang bisa dilakukan. Dalam rangka menciptakan pemilu yang aman, demokratis, pihak bawah seluruh Provinsi Gorontalo berharap, agar semua parpol yang terlibat dalam pemilu dapat bekerjasama dan menjaga integritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!